Saya pernah ke Kalimantan Selatan, ada caleg yang jadinya digotong oleh orang banyak, didorong oleh orang banyak, jadi. Ada di Sulawesi Selatan, belas gak apa-apa, gak membayar apa-apa, jadi, tapi setelah jadi tentu ya berbakti pada sesama, berbagilah berbagi, bukan berbakti, berbagi pada sesama. Zong, begini ya, memang saya mumpung ingat, ini Pak Zainullah ada juga ya, mana Pak Zainullah ada, ini kalahnya kelihatan. Baik, gini, kalau penjeningan jadi caleg, cobalah, praktekkan gak usah memberi apa-apa. Bismillah, ikhlaskan niat ini, bismillahnya yang kuat, dikiranya kuat, niatnya yang kuat, sudahlah gak usah memberi. Tapi, andai kata yang menizong atau obrol-obrolan, saya memang terus terang, saya berniat baik untuk bagaimana supaya saya menjadi caleg itu bersih. Moga-moga Allah SWT memberi risiko pada saya dan moga-moga saya bisa berterima kasih pada penjeningan semuanya. Gitu, jadi, bukan memberi janji, tapi dunggol habis ya. Saya yakin, mas Agus mau mendadiki ya, gak menengkar orang yang saya kenalkan, gak mungkin lah. Biasanya, ya, jika nyalon pertama kan ya, gumpatkan duit-duit, teman-teman ya. Punya, disampai itu bukan soal duit punya tidaknya, tapi kan gak duit-duit kan bisa utang. Banyak kok yang utang, tapi kan ingin bersih. Dan itu memang bagus. Saya pernah ke Kalimantan Selatan, ada caleg yang jadinya digotong oleh orang banyak. Didorong oleh orang banyak, jadi. Ada di Sulawesi Selatan, belas gak apa-apa, gak membayar apa-apa. Jadi, tapi setelah jadi tentu ya berbakti pada sesama, berbagilah berbagi, bukan berbakti. Berbagi pada sesama. Jadi, kalau pun ada yang ngece, yang ngajak, ya sudah. Jangan dilawan dengan kekerasan. Lawan dengan senyum dan penjelasan yang baik, yang kira-kira dia bisa mengerti. Gitu mas ya.